Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasih Tuhan, iman Kristen itu selalu bicara tentang Kristus. Isinya mengenai Kristus, dan beritanya adalah tentang Kristus sendiri. Karena itu saudara, saya ingin terus berbicara tentang kemuliaan salib Yesus. Dan saya ingin mengulang-ulang berita utama ini. Saya ingin mengulang-ulang Injil ini kepada saudara. Injil mengenai apa yang terjadi di Kalvari. Berita tentang Kalvari itu harus terus disampaikan. Dan ini adalah kor atau sound doktrin yang ada di dalam iman Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan tadi, 1 Korintus 6 ayat 20, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus mengajar di sini mengenai pembayaran harga. Dalam bahasa Inggris disebut dengan ransom. Jadi ada sejumlah pembayaran yang dibayar untuk membuat manusia terbebas. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tentu orang bertanya di sini, Atau muncul pertanyaan, Lalu kepada siapa Yesus membayar harga penebusan dosa manusia? Ya saudara, ada bahasa-bahasa yang digunakan dari pemahaman manusia supaya kita mengerti apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Petrus mengajar bahwa pembayaran itu, harga penebusan itu, bukanlah dibayar dari silver atau gold, dibayar dari perak atau emas. Kita selalu mengerti mengenai pembayaran itu berkaitan dengan masalah uang. Konsep pembayaran ini adalah konsep mengenai menebus seorang budak untuk membebaskan budak tersebut, maka sejumlah uang harus diberikan supaya budak tersebut mendapatkan kebebasan. Jadi saya mau katakan di sini saudara, bahwa kematian Yesus adalah sebuah pembayaran untuk dosa-dosa manusia. Kita harus ingat baik-baik ini, bahwa kata penebusan ini berkaitan dengan pembayaran. jadi ada sejumlah bayaran yang diberikan untuk membuat kita bebas. Saya menyatakan saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, pembayaran ini bukan pembayaran uang. Kata pembayaran ini digunakan untuk membawa kita mengerti bahwa ada konsep pembayaran di sana, ada konsep penebusan di sana. Jadi penebusan itu adalah membayar sejumlah besar pembayaran. Tapi Petrus katakan yang dibayar itu bukan silver dan gold. Tapi yang dibayar itu melalui kematian Yesus sendiri. Yesus membayar dengan darahnya. Petrus katakan seperti itu. Lalu orang bertanya atau muncul pertanyaan, kepada siapa Yesus membayar pembayaran tersebut. Saya mau katakan saudara dengan jelas Yesus tidak membayar sejumlah harga untuk membebaskan tawanan, yaitu membebaskan kita yang berdosa, membayar kepada setan. Tidak. Setan tidak ada hubungannya di sini saudara. Yesus membayar harga penebusan, yaitu dia membayar kepada Allah. Tidak ada negosiasi yang diberikan kepada setan atau pembayaran kepada setan. Konsep ini harus jelas dulu. Begitu ya. Jadi orang-orang berdosa itu bukan orang-orang berdosa itu mempunyai harga dosa kepada setan. Memang betul orang berdosa itu diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi orang berdosa tidak mempunyai hutang kepada iblis. Allah tidak pernah berhutang kepada iblis sehingga memerlukan orang lain untuk membayar hutang tersebut. Dan pembayaran hutang tersebut dibayarkan oleh Kristus untuk membebaskan para tawanan. Tidak, saudara. Jadi tidak ada konsep membayar kepada iblis. Jadi tidak ada penebusan kepada iblis. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus manusia supaya manusia terbebas dari murka Allah. Saudara yang dikasih Tuhan kemudian dikatakan ayat berikutnya dikatakan seperti ini Markus 10 ayat 45 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tebusan yang diberikan oleh Yesus adalah menebus dengan nyawanya. Konsep ini harus kita mengerti dengan jelas bahwa Yesus lah yang menebus hidup kita dari kuasa dosa, dari kutu kematian, dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Yesus membeli hidup kita dengan nyawanya sendiri. Saya sudah bicara mengenai propitiation. Saya sudah bicara mengenai substitution, yaitu korban pengganti. Jadi Yesus menggantikan tempat kita membayar sejumlah harga, harga yang dibayar ini adalah harga yang dibayar kepada Allah. Supaya apa? Supaya ada korban yang dipersembahkan dimersisit di tahta kasih karunia Allah, sehingga Allah bisa menerima korban penebusan tersebut. Allah bisa menerima persembahan tersebut sehingga murka Allah tidak jadi dilepaskan dan manusia dipulihkan kepada kehidupan yang semula. Begitu. Kita berhutang kepada Yesus. Kita berhutang karena pembayaran-pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Yesus. Ingat baik-baik Alkitab katakan manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah melanggar kemuliaan Allah. Manusia sudah tidak menghormati kemuliaan Allah itu. Dan manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan mengubah kemuliaan Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dalam kaitan inilah kemuliaan Allah harus dipulihkan lagi dalam hidup manusia. Manusia harus kembali lagi bisa berhubungan dengan Allah. Dan cara satu-satunya adalah dia membayar sejumlah harga kepada Allah. Jadi sekarang saya mau memberitahu konsep ini. Allah membayar kepada dirinya sendiri. Sudara yang dikasih Tuhan ini disebut dengan kasih. Kasih Allah yang terbesar adalah menyediakan jalan. Menyediakan jalan melalui anaknya yang dikasihinya dengan cara anaknya mati untuk mereka yang percaya kepada penebusan yang sudah dia berikan. Amin. Sudara jadi hidup kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan adalah hidup yang berhutang kepada Kristus. Kita ditebus oleh Yesus Kristus dengan membayarkan tubuhnya sendiri, kematiannya sendiri di kayu salib sehingga kita ditebus dari murka Allah. ini merupakan berita yang sangat luar biasa. Berita yang ajaib dan berita inilah yang harus kita dengar bahwa kita dibebaskan oleh karena Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Roma 5 ayat 9 lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara murka Allah itu adalah hal yang perlu dihindari oleh setiap manusia berdosa. Allah memberikan jalan kepada manusia berdosa. Kalau Allah tidak memberikan jalan maka kita tidak memiliki kesempatan untuk datang kepada Allah. Ini yang harus kita syukuri setiap hari. Ucapan syukur yang pertama yang keluar dari mulut kita, dari hidup kita adalah terima kasih Tuhan Yesus. Karena engkau telah menebus hidupku. Bukan dengan membayarkan sejumlah uang, bukan dengan membayarkan sejumlah materi, tapi engkau membayarkan dengan hidupmu sendiri. Jadi hidup Yesus ditukar dengan segala dosa kita. Mengapa? Alkitab katakan supaya melalui darahnya kita mengalami pembenaran. Saudara, jadi pembenaran itu hanya terjadi karena engkau percaya kepada korban yang Yesus berikan. Harga yang Yesus berikan. Alkitab katakan harga yang dia berikan itu payment yang diberikan itu adalah payment yang full. Sudah lunas. Begitu tidak dibayar dengan mencicil tapi dibayar secara lunas. begitu. Kalau engkau ingin menebus sesuatu engkau harus ingat pola pikir pembayaran ini. Misalnya kita ingin menebus sesuatu kadang-kadang kita tidak menebusnya dengan lunas. Kadang-kadang kita mempunyai barang tertentu yang harus kita tembus kita gadaikan karena kita membutuhkan uang. Nah konsep ini harus kita mengerti tentang konsep penebusan atau pembayaran sejumlah uang. Cuma saya katakan aplikasinya harus kita hati-hati terapkan. Bukan pembayaran sejumlah uang tapi membayar dengan hidup Yesus sendiri. Jadi semuanya ada kaitan saya ingin terus menerus membicarakan hal ini supaya saudara mengingat supaya saudara mengenal tentang pekerjaan Allah yang terjadi di Kalvari. Begitu bukan hanya sebuah seremonial. Kalau kita ada saat ini karena Yesus telah membayar sejumlah harga dan harga itu dibayar oleh Yesus secara penuh. Bagaimana itu terjadi? Allah sendiri yang menyediakan jalan tersebut. Itu disebut dengan kasih. Di seluruh Alkitab kita melihat topik kasih itu Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena kita berdosa kita mengalami murka Allah maka Allah memberikan jalan kepada kita. Penebusan yang Yesus lakukan adalah penebusan dari pihak Allah sendiri. Kalau Allah tidak melakukannya maka kita tidak mempunyai jalan untuk selamat dari murka Allah. Artinya apa? Keselamatan hidup kita itu memang kita dapatkan karena kasih karunia Allah. Amen. Saudara hidup saya ini saya diselamatkan oleh Tuhan bukan karena saya kuat dan gagah bukan karena saya hebat bukan karena saya pintar bukan karena saya memiliki segalanya tapi Allah menginvestasikan hidupnya sendiri untuk saya pertama-tama dengan memberikan anaknya sebagai sacrifices begitu sebagai sebuah korban jadi Yesus membayar kita kalau Yesus tidak membayar kita maka kita selama-lamanya akan terhilang dari hadapan Allah jadi saya ingin saudara mengerti tentang ransom ini bukan dibayar kepada iblis tidak ada hubungan iblis disini jadi tidak ada itu doktrin yang berkata itu pengajaran Erastus Sabdono itu sesat itu pengajaran itu pengajaran yang bicara mengenai korpus delikti itu bahwa Allah membuktikan iblis bersalah karena kematian Yesus tidak ada seperti itu Allah tidak boleh disandingkan dengan iblis Allah adalah pencipta dan iblis itu adalah ciptaan kita adalah ciptaan kita tidak bisa mendapat kemuliaan itu Allah harus menyediakan jalan mengapa karena Allah sudah memberikan dekret kepada manusia manusia yang melanggar perintah Allah mereka harus mati dan setiap manusia yang mati itu dia harus membayar dosanya sendiri kepada Allah tapi karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk membayar dosa-dosa kita kepada Allah supaya kita diterima Allah maka Allah menyediakan jalan untuk mengadakan jalan pendamaian itu harus ada korban yang diberikan dan Yesus diberikan kepada kita sebagai korban untuk menebus dosa kita korban Yesus itu adalah penebusan dengan membayar hidupnya sendiri kepada kita katakan kepada Tuhan terima kasih Tuhan karena engkau telah membayar sejumlah harga yang mahal kalau Tuhan tidak membayar dengan tubuh Tuhan sendiri dengan kematian Yesus sendiri maka saya menjadi orang yang terhilang selama-lamanya dari hadapan Allah betapa besar perbuatan Allah di Kalfari inilah Injil dan kita harus memberitakan berita ini kepada setiap orang inilah sound doktrin yang harus kita teruskan bahwa melalui pembayaran Yesus kita menjadi orang yang di bebaskan ayat terakhir Roma 3 ayat 24 25 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus jadi apa yang Allah berikan adalah pemberian yang gratis yang cuma-cuma bagaimana responmu apakah hidupmu sudah ditebus dengan darah Yesus apakah engkau sudah menerima penawaran Allah untuk mengalami pendamaian melalui korban Kristus ayat 25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya tidak ada jalan lain yang terjadi supaya kita mengalami penebusan itu harga penebusan telah dibayar dan harganya telah lunas Yesus membayar secara penuh Yesus melakukan itu untuk saya dan saudara beri kemuliaan kepada Allah dan inilah kemuliaan Injil yang harus kita sampaikan dan nyatakan dimanapun saya Wanda Dumais dari BIC Sydney Australia Maranatha Tuhan Yesus segera datang blessings kemuliaan